Baru saja menikah seminggu dengan sang suami, kehidupan rumah tangganya baik-baik saja namun saat dirinya izin untuk beli sarapan, tak pulang kembali lagi ke rumah, membuat mertua khawatir dan sang suami tak pernah menemukan dirinya kembali. Kejadian kisah nyata yang aku beritakan kali ini terjadi di kota Batam dan cukup dintengangkan, bahkan saat itu menggagarkan dalam beberapa tahun. Seorang wanita bernama Tri Cynthia Prasetya biasa dipanggil Cynthia berusia 17 tahun, tinggal dengan suaminya Dipa berusia 18 tahun dan rumah tangga mereka baru saja satu minggu menikah bahkan mereka belum mengelah resepsi. Baru menikah seminggu memutuskan tinggal bersama keluarga Dipa memang sudah disepakati dari awal, bahkan Dipa yang bekerja untuk keluarganya menjadi pedagang di kiosodaranya. Sementara Sinta menjadi istri rumah tangga dan kegiatannya di rumah menemani mertuanya. Cynthia sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman, tak ada masalah dan Cynthia dikenal sebagai wanita yang baik. Tak hanya di keluarganya, di keluarga sang suami, melainkan di tetangga lingkungan dirinya tinggal. Namun nampaknya ada kejadian yang cukup mengegetkan dan nampaknya Cynthia tak kembali lagi ke rumah di tanggal 8 Agustus 2015. Saat itu subuh jam 5 pagi, Cynthia pun membuat kopi untuk sang suami sebelum sang suami berjualan di kiosodaranya. Setelah suaminya ke kios tak lama, Cynthia pun izin ke mertuanya untuk keluar beli sarapan dengan menggunakan motornya. Saat itu sang mertua pun tak curiga, bahkan saat itu mertua pun mengizinkan dirinya pergi. Setelah Cynthia pergi, mertua pun beres-beres seperti biasanya. Tak pernah curiga apapun, mertuanya menyangka kalau Cynthia akan pulang di jam 10 jam 11 nanti. Namun nampaknya hingga siang bahkan hingga jam 3 sore, mertua dari Cynthia ibu dari Diva pun tak menemukan Cynthia pulang. Ibu unda dari Diva pun melepon Diva di kios dan menanyakan keberadaan Cynthia. Kemungkinan mungkin Cynthia menyusul sang suami ke kios. Namun saat itu Diva pun mengungkapkan kalau dirinya tak menemukan sang istri datang ke kios. Hingga akhirnya Diva pun langsung menelpon keluarga Cynthia berharap Cynthia datang ke rumah keluarganya. Namun lagi-lagi keluarga dari Cynthia pun mengungkapkan kalau Cynthia tak datang ke rumah dan kini makin panik karena ternyata Cynthia tak ada di mana-mana. Tak lama Diva pun memutuskan menutup kios dan kembali ke rumahnya meminta keterangan dari sang mama. Saat Diva sampai di rumah menunggu sang istri dan menunggu kabarnya, tak lama Diva pun mendapatkan telepon dari pihak kepolisian menyebutkan kalau pihak kepolisian menemukan Cynthia istri dari Diva ditemukan sudah tak bernyawa di gorong-gorong depan Hotel Vista. Diva yang panik hingga akhirnya dirinya pun istris menelpon keluarga Cynthia hingga akhirnya bersama dengan Diva, keluarga Cynthia pun datang ke rumah sakit. Di lokasi seseorang menemukan jasad Cynthia kaget melihat susok tersebut, terkelungkup di gorong-gorong di depan Hotel Vista hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan mencari barang bukti DTKP, membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan memasang garis polis lain. DTKP mereka menemukan DTKP dari Cynthia dan juga kunci motor cincin pernikahan Cynthia. Setelah tahu identitas korban pihak kepolisian pun mengabari keluarga korban dan keluarganya. Hasil otopsi menyebutkan penyebabnya karena dirinya mendapatkan luka senjata tajam dan luka lebab, wajah Cynthia saat itu pun mendapatkan penganiayaan dari pelaku. Pihak keluarga dengan suami memastikan ke rumah sakit kalau itu adalah jasad Cynthia dan benar saja, jasad yang DTKP adalah jasad Cynthia, istri dari Diva. Semua barang bukti dan saksi diperiksa namun saat itu tak menemukan titik terang. Dalam penyelidikan menemukan kunci motor korban dan menanyakan kepada keluarga korban dan dibenarkan kalau kunci motor itu adalah motor Diva namun motornya tak ada. Tak lama salah satu pedagang melaporkan menemukan salah satu motor yang dicari pihak yang berwajib. Saat dicek motor tersebut memang motor Cynthia yang didapati pihak kepolisian. Cynthia nampaknya memang ke mal tersebut untuk mencari sarapan namun tak lama. Di bawah satu mobil terios putih mondar-mandir di sekitar hotel. Namun nampaknya sayang saksi tersebut tak mencatat plat mobil tersebut. Menjalani beberapa kali penyelidikan hingga mandak saat itu pihak kepolisian pun sempat buntu. Namun tak lama beberapa waktu kemudian pihak kepolisian mengamankan satu lelaki, ternyata lelaki tersebut sudah menghabisi tiga wanita tanpa alasan yang jelas. Lelaki tersebut bernama Wardiaman Zebuah diamankan saat dirinya menghabisi dua wanita di dua tempat berbeda. Ternyata akhirnya mengakui kalau dirinya pun yang menghabisi Cynthia dan dibuangnya ke hotel Vista. Tak jelas motifnya apa namun Wardiaman pun dikenal sebagai berantai. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya lelaki tersebut. Diponis hukmat hingga dirinya pun memang tak pernah menjelaskan apa motifnya menghabisi tiga wanita di tempat yang berbeda dengan motif yang sama. Biaul saat ditemukan pelaku pun tak mengakui perbuatannya. Namun hingga akhirnya pihak yang berwajib bisa memberikan bukti kalau pelaku melakukan yang sama kepada dua wanita lainnya dengan motif yang sama bahkan dengan cara eksekusi yang sama. Akhirnya pelaku pun mengakui dirinya tak bisa membantah lagi. Meskipun hingga akhir pelaku tak pernah mengungkapkan apa alasannya apa motif menghabisi tiga wanita cantik yang memang saat itu tengah berada jalan-jalan sendirian. Pelaku pun bahkan seakan nampak tak menyesal dan dirinya pun seakan tak peduli dengan apa yang terjadi kepada keluarga dari korban. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.